Melihat ekspresi bersemangat eksentrik, Wang Chen memutar matanya. Tria ini sepertinya kehilangan arah setiap kali melihat seorang wanita. Wang Chen bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wang Chen terlalu malas untuk memperhatikan orang gila yang bersemangat di sampingnya. Dia diam-diam melihat ketiga wanita yang berjalan ke arahnya. Hari ini, Yosin Yan mengenakan gaun putih bersih dan jubah beludru putih. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak halus dan cantik. Di sampingnya, K.R. masih mengenakan pakaian awet muda berwarna hijau giyok, terlihat sangat bersemangat. Zilan masih mengenakan gaun ungu yang sama yang berkibar tertiup angin. Dia memiliki sedikit senyuman di wajahnya, membuatnya tampak lebih cantik di dunia es dan salju ini. Ketiga wanita tersebut membentuk pemandangan yang indah, menarik perhatian banyak orang. Wang Chen Yosin Yan menghampiri Wang Chen dan memanggil dengan lembut dengan wajah agak merah. Sentuhan merah ini menonjolkan kulit kremnya. Seolah-olah air bisa diperas, itu sangat mengharukan, menyebabkan eksentrik menatap kosong padanya. Apa masalahnya? Melihat ketiga wanita itu, Wang Chen bertanya dengan ragu. Mereka bertiga tampaknya tidak terlalu bermalas-malasan sehingga mereka akan mencarinya tanpa alasan. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran Wang Chen yang tidak romantis. Dia sama sekali tidak memahami hati seorang wanita. Melihat Wang Chen, Yosin Yan merasa malu, dan itu jarang terjadi. Dia berdiri di hadapannya, wajahnya terbakar. Tingkah Yosin Yan membuat KR yang berdiri di sampingnya memutar matanya. Biasanya kakaknya tidak seperti ini. Begitu dia berada di depan Wang Chen, dia menjadi seperti ini. KR benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sambil cemberut, KR tampak tidak senang, terutama saat dia melihat ekspresi cinta eksentrik di samping Wang Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Lei Ming, apa yang kamu lihat? Apakah kamu meminta pemukulan? Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya dan melambaikannya. Batuk, batuk, batuk. Itu, aku, aku tidak melakukannya, hehe, aku tidak melakukannya. Melihat ekspresi KR, eksentrik buru-buru memohon ampun. Kemunculan orang gila itu membuat Zilan dan Yosin Yan tertawa. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kenapa pria ini menjadi pengecut di depan wanita? Sepertinya itu bukan gayanya. Atau mungkinkah orang ini memiliki hubungan yang tak terkatakan dengan KR? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip sedikit, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Baiklah, kalau ada apa-apa, ayo jalan. Ada banyak orang di sini. Zilan berkata kepada orang banyak sambil menarik lengan baju Yosin Yan. Saat ini, Yosin Yan kembali sadar. Sepertinya dia kehilangan ketenangannya lagi. Wajahnya menjadi lebih merah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Kelompok beranggotakan lima orang, tiga perempuan dan dua laki-laki, berjalan ke depan. Tidak diketahui berapa banyak orang di belakang mereka yang patah hati. Setelah sekian lama, Yosin Yan tampaknya telah menyesuaikan keadaan pikirannya dan bertanya dengan cemas, apakah Zie mencari masalah denganmu hari ini? N, Momo ngomong, kataku, orang jahat, apakah kamu bertemu dengan orang-orang Zie hari ini? KR yang berada di samping juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Chen hanya bisa tersenyum tak berdaya melihat cara KR memanggilnya. Dia sepertinya tidak menyinggung orang ini. Sejak kapan dia mendapat predikat orang jahat tanpa alasan? Kami bertemu lausen pagi ini, dan orang itu bahkan mengancam kami. He he, tapi menurutmu aku, eksentrik, akan takut padanya. Lelucon yang luar biasa. Saat mereka melihatku, orang-orang ini bahkan tidak berani muncul seharipun. Eksentrik mengerutkan bibirnya dan berbicara lebih dulu dengan ekspresi puas. Pergilah, siapa yang mengizinkanmu berbicara? Anda, mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Entah siapa yang dikejar lausen sepanjang awal tahun. Penampilannya yang nyentrik membuat KR ingin menghajarnya. Dia tampak seperti penjahat yang mabuk oleh kesuksesan, dan dia benar-benar menganggap dirinya adalah seseorang yang penting. Eksentrik yang disodok oleh KR tampak tertekan. Dia, pada awal tahun, saya hanyalah prajurit sejati peringkat 3. Huff, sekarang dia ingin mencoba lagi. Pada saat itu, lausen tampaknya adalah prajurit sejati peringkat 4. Sekarang dia berada di peringkat 5. KR terus menyerangnya tanpa ampun. Percakapan ini membuat wajah eksentrik menjadi merah dan ungu, dan dia terdiam. Meski sombong, ia harus mengakui bahwa lausen sangat kuat. Bahkan jika dia bertemu dengannya sekarang, dia mungkin tidak bisa melawannya. Lausen mengancamu. Di sisi lain, Yosin Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Orang itu menginginkan boses Bell Lotion, tentu saja bos tidak akan memberikannya. Huff, jika dia memiliki kemampuan, dia bisa datang dan mengambilnya. Saya ingin melihat seberapa besar kemajuannya. Eksentrik hanya bisa menanggapi perkataan Yosin Yan. Diam. Aku tidak memintamu berbicara. Apakah kamu mendengarku? KR berteriak dingin sambil menendang eksentrik. Dia yakin dengan penampilan eksentrik yang tidak tahu malu. Orang ini masih sama dan tidak berubah sama sekali. Dia menginginkan Bell Lotionmu. Mendengar ini, jantung Yosin Yan berdetak kencang saat dia bertanya dengan cemas. Bell Lotion adalah harta surga dan bumi. Hal baik seperti itu tentu saja akan membangkitkan keserakahan orang lain. Dia tidak menyangka pria itu akan memperhatikan Bell Lotion milik Wang Chen. Ye Yu pasti menemukan Bell Lotion Wang Chen selama pertarungan dengannya hari itu. Dengan kemampuan Lausen dan godaan Bell Lotion, tidak sulit membayangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Melihat Wang Chen, Yosin Yan bahkan lebih khawatir. Bergabunglah dengan kami, lengan merah. Jika Anda bergabung dengan kami, saya yakin Lausen tidak akan berani main-main. Setelah sekian lama, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut kepada Wang Chen. Kata-kata Yosin Yan membuat semua orang memandangnya dengan heran, terutama eksentrik yang terlihat bersemangat. Tidak dibutuhkan. Saya bisa mengatasinya sendiri. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan lemah. Dia tidak ingin bersembunyi dari musuh seperti itu dengan mengandalkan perlindungan orang lain. Lausen tidak akan membiarkannya pergi sejauh itu. Tapi, melihat penolakan Wang Chen, Yosin Yan menjadi sedikit cemas. Bos, ayo bergabung. Banyak orang yang ingin bergabung dengan kita, tapi tidak bisa. Eksentrik juga dengan cepat berkata kepada Wang Chen, seolah dia takut kehilangan kesempatan ini. Tersesat, tidak ada yang bilang kamu boleh bergabung. Kalaupun ada yang mau bergabung, itu orang jahatnya. Sejak kapan giliranmu? Namun, sebelum eksentrik menjadi bersemangat, kata-kata dingin ke air langsung menghancurkan harapannya. Tiba-tiba, eksentrik tampak getir dan sedih. Aku tidak menyinggung perasaanmu. Apakah perlu menargetkanku seperti ini? Melengkungkan bibirnya, eksentrik tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sambil tersenyum, Wang Chen menatap Yosin Yan dengan pandangan menghibur. Dia berkata perlahan dan tegas, tidak perlu, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Menarik Yosin Yan yang masih berusaha membujuknya, Zilan berkata lebih dulu, kalau ada apa-apa, datanglah kepada kami. Ada beberapa hal yang bisa kami bantu. Di saat yang sama, dia menatap Yosin Yan. Zilan hanya bisa tersenyum pahit pada Yosin Yan. Di depan Wang Chen, kepribadian tenangnya yang biasa telah hilang sama sekali. Yah, aku akan mengingat bantuan ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Zilan merenung sejenak, karena dia sudah mengatakannya, tidak peduli betapa dingin dan tidak romantisnya Wang Chen, dia tidak bisa menolak. Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu berhati-hati selama periode waktu ini. Zie pasti sudah bergerak. Mereka tidak mencarimu hari ini, jadi mereka mungkin merencanakan sesuatu. Kamu harus memperhatikan mereka. Di sana juga orang-orang dari Tian Ming. Lao Sen pergi mencari orang dari Tian Ming hari ini. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tapi itu mungkin ada hubungannya denganmu. Melihat Wang Chen hendak pergi, Yosin Yan segera mengingatkannya. Tian Ming. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening. Lao Sen sebenarnya pergi mencari orang dari Tian Ming. Mungkinkah dia benar-benar merencanakan sesuatu? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit serius. Mungkin ketenangan hari ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Bahkan eksentrik menunjukkan ekspresi serius yang langkah saat ini. Aku akan berhati-hati. Kalian juga harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Wang Chen menatap Yosin Yan dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mungkin, alasan utama dia datang mencarinya hari ini adalah karena kontak Zie dan Tian Ming. Sebagai salah satu dari tiga tim besar, mereka selalu memikirkan urusan mereka sendiri dan menjaga situasi seimbang. Namun, sekarang kontak Zie dan Tian Ming tampaknya telah merusak keseimbangan ini. Dapat dibayangkan bahwa sebagai pemimpin lengan merah mustahil bagi mereka untuk tidak khawatir. 122. Melihat Wang Chen yang pergi, Yosin Yan memiliki senyum manis di wajahnya, seolah dia adalah seorang gadis kecil yang menerima permen. Dia sangat gembira. Kakak Siner, bisakah kamu menjadi sedikit lebih menjanjikan? Seseorang baru saja mengatakan beberapa patah kata kepadamu dan kamu sudah sebahagia ini. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih tergila-gila? Melihat penampilan Yosin Yan, KR memutar matanya. Kata-kata KR membuat wajah Yosin Yan semakin merah. Dia berbalik dan menatapnya tajam. He he, KR, baiklah, berhenti menggoda Siner. Dia sedang bersenang-senang sekarang. Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Kemunculan Yosin Yan memang sempat mengejutkan mereka. Mereka tahu bahwa sejak Wang Chen muncul, Yosin Yan bukan lagi Yosin Yan yang dulu. Huff, apa bagusnya orang jahat itu? Saya tidak tahu. Dia tidak belajar apa-apa lagi, tapi dia belajar dari orang lain untuk menerima antek dan ingin mendirikan sekte sendiri. Meski begitu, penglihatannya terlalu buruk. Dia benar-benar menyukai orang itu, Kuang Ren. Cemberut, KR terus mengeluh. Mengingat kembali saat Kuang Ren menelpon bos Wang Chen, dia secara alami bisa menebak apa yang sedang terjadi. Kuang Ren benar-benar mengikuti Wang Chen. Zilan juga sangat bingung tentang hal ini. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain tadi? Huff, lihat pria itu, dia adalah orang yang sangat tercelah. Betapa tak tahu malu, seorang pejuang sejati tahap 4 yang mengakui pria di alam pemurnian tubuh tahap 9 sebagai bosnya, untuk berpikir bahwa dia bisa memikirkan hal seperti itu. Ngomong-ngomong, KR bahkan lebih meremehkan dan muak terhadap Kuang Ren. Jika Kuang Ren hadir saat ini, dia mungkin akan merasa sangat tertekan. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan hubungannya dengan Wang Chen untuk lebih dekat dengan gadis-gadis itu dan meredakan dendam yang mereka bentuk di masa lalu. Siapa sangka dia malah dibenci oleh mereka? Zilan dan KR saling memandang dengan cemas, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mereka memikirkan bagaimana Kuang Ren menyukai Wang Chen sebelum dia pergi. Orang ini benar-benar badut. Hanya Yosin Yan, yang berada di samping mereka, yang tidak bereaksi apapun. Senyuman tipis terlihat di bibirnya, seolah dia masih tenggelam dalam kegembiraan dari sebelumnya. Wang Chen benar-benar peduli padaku. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah tanpa alasan, terutama ketika dia melihat ekspresi khawatir Wang Chen di akhir. Namun, jika dia mengetahui pikiran sebenarnya dari Wang Chen, bagaimana reaksinya? Baiklah, Kak Siner, jangan jatuh cinta ya. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah orang jahat itu benar-benar baik? Jangan memikirkannya lagi. Dengan adanya Matman, Lausen dan yang lainnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kedua orang itu tidak bisa dianggap enteng. Memutar matanya, ke R hanya Yosin Yan yang masih linglung, mengeluh muram. Ketiga wanita itu berjalan menjauh, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak orang yang menatap mereka. Entah berapa banyak orang yang tertarik dengan tawa mereka sebelumnya. He he, tiga bunga lengan merah. Berapa lama Anda bisa bahagia? Aku tak sabar untuk itu. Saya ingin tahu ekspresi apa yang akan Anda miliki ketika saatnya tiba. Apakah kamu masih bisa tersenyum? Tidak lama setelah ketiga wanita itu pergi, sesosok tubuh kurus keluar dari sudut tersembunyi, melihat ke arah ketiga wanita itu dan bergumam pada dirinya sendiri sambil mencibir. Di ruang tersembunyi di area asrama sekolah Singchen, Lausen duduk di atas dengan ekspresi muram. Di kedua sisinya duduk enam atau tujuh orang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mencapai level artis bela diri sejati dalam Midnight. Bos, apakah mereka benar-benar akan bergerak? Duduk di bawah, Kong Jie bertanya dengan sedikit keraguan. Bergerak, bagaimana lukamu? Lausen bertanya sambil melihat ke arah Kong Jie yang terbungkus kain kasa. Aku baik-baik saja. He he, mereka akhirnya akan bergerak. Huff, Wang Chen terkutuk itu, mari kita lihat bagaimana lengan merah akan melindungimu kali ini. Ketika saatnya tiba, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Setelah mendapat penegasan Lausen, Kong Jie mengungkapkan senyuman muram dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kalian mendengar dengan jelas apa yang dikatakan tadi? Setelah sekian lama, setelah berdiskusi rahasia, Lausen bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya dengan ekspresi serius. Tentang lengan merah, sedikit mengernyit, Xiaohu berkata dengan prihatin. Lengan merah, He he, Seberapa besar gelombang yang menurut sekelompok Fas bisa mereka ciptakan. Jangan khawatir, lengan merah akan segera menjadi sejarah sekolah Sing Chen. Haha, orang gila, Wang Chen, orang-orang ini semua akan menjadi sejarah. Berbicara tentang lengan merah, Duan Jun, yang duduk di samping Xiaohu, memperlihatkan senyuman muram dan mencibir. Nada suaranya sangat tidak nyaman. Bahkan Xiaohu mau tidak mau bersandar ke samping. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kalian bisa kembali. Buatlah persiapan dalam dua hari ke depan dan lakukan tindakan sesuai waktu sekarang. Melihat semua orang tidak memiliki pertanyaan lagi, Lawsen melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata. Dengan sedikit keraguan, Xiaohu keluar dari kamar. Dia tidak tahu apakah bos benar-benar akan mengambil tindakan terhadap lengan merah. Dulu, ketika lengan merah belum dewasa, mereka sudah menyarankannya. Saat itu, bos menolak mereka. Kenapa dia tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu hari ini? Apakah Tianming dapat diandalkan? Semuanya memberinya perasaan berada dalam kabut. Saat ini, hanya Lawsen dan Duan Jun yang tersisa di ruangan itu. Apakah mereka dapat diandalkan? Melihat beberapa orang pergi, Duan Jun merendahkan suaranya dan bertanya pada Lawsen. Apakah kamu mengkhawatirkan mereka? Lawsen bertanya. Kekuatan Xiaohu tidak buruk. Jika dia jangan khawatir. Huff, Jendral Xiaohu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kekuatannya sebagai prajurit sejati peringkat 4? Dia tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Jika dia benar-benar menimbulkan masalah bagiku, maka aku tidak keberatan menghapusnya juga. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi juga. Kata Lawsen tidak tergesa-gesa dengan kilatan dingin di matanya. Nada dingin itu sepertinya mampu meresap ke dalam tulang seseorang, menyebabkan Duan Jun menggigil tak terkendali. Dengan sedikit ketakutan di matanya, dia menganggup sedikit dan dengan cepat mundur keluar. Lengan merah. Wang Chen. He he. Menarik. Saya tidak menyangka harus melaksanakan rencana tersebut terlebih dahulu, tetapi itu tidak masalah. Sekolah Sing Chen. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bangkit kembali? Ketika dia satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, Lawsen mencibir pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram. Nada suaranya sangat dingin, dengan sedikit rasa dingin dan keanehan. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, Lawsen buru-buru bangkit dan masuk ke kamar. Cahaya di dalam sedikit redup, tetapi ada sosok berdiri di sana dengan punggung menghadap Lawsen, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Apakah semuanya sudah diatur? Merasakan kedatangan Lawsen, sosok itu berbicara perlahan. Dari suaranya, dia sepertinya berusia 18 atau 19 tahun. Semuanya sudah siap, dan kita bisa mengambil tindakan kapan saja. Itu Wang Chen. Melihat punggung sosok yang menghadapnya, saat ini Lawsen tidak lagi memiliki sikap dingin dan arogan seperti saat menghadapi anggota timnya sendiri. Sebaliknya, dia tampak sedikit pendiam. Kamu tidak bisa menyentuh Wang Chen. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu ingin mati, kamu bisa mencobanya. Mendengar nama Wang Chen, suara sosok itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan lemah. Dia. Kamu tidak perlu mengetahui apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Sosok itu menyelah kata-kata Lawsen begitu saja. Saya mengerti. Setelah ditegur, Lawsen tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Dia seperti orang yang berbeda dari biasanya. Baiklah, persiapkan dengan baik. Operasi ini hanya bisa berhasil. Kegagalan tidak boleh. Jika kamu gagal, kamu tidak perlu menemuiku lagi. Melambaikan tangannya, sosok itu berkata perlahan. Saat berikutnya, jendela di depannya terbuka begitu saja, dan sosok itu melintas, melompat keluar jendela, dan menghilang ke dalam malam. Saat itulah Lawsen menegakkan punggungnya, dan wajahnya muram. Sialan Wang Chen, siapa kamu? 123. Bos, tidak mungkin. Tiga wanita cantik yang masih hidup. Itu adalah wanita cantik yang luar biasa. Tahukah Anda berapa banyak orang di sekte kita yang ingin menjalin hubungan dengan mereka? Lihatlah anggota Hong Xiu, kecuali beberapa wanita, semua pria mengincar ketiga wanita tersebut. Belum lagi sekte luar kita, bahkan sekte dalam pun memiliki banyak senior yang mengincar mereka. Kalau tidak, apakah menurut Anda Hong Xiu bisa bangkit begitu cepat? Sial, kamu benar-benar melepaskan kesempatan bagus itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Yosin Yan itu jelas baik padamu. Kenapa kamu begitu acuh tak acuh padanya? Setelah meninggalkan alun-alun dan menoleh untuk melihat, ketiga wanita itu menghilang dari pandangannya. Orang gila mau tidak mau mengeluh kepada Wang Chen. Kesempatan yang bagus, tapi orang ini tidak menghargainya. Yang lain iri, tapi sebenarnya dia memikirkan hal ini, orang gila ingin menjadi gila. Jika kamu mau, pergilah sendiri. Wang Chen mengerutkan bibirnya dan berkata sambil memutar matanya. Orang ini murni binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Apakah dia tidak tahu cara menggunakan otaknya? Hei hei, aku tidak bermaksud begitu. Aku pasti akan mengikutimu. Kami akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Kami tidak akan pernah menentang keinginan Anda. Saya mengerti. Saya akhirnya mengerti. Bos, kamu pintar. Dia pintar. Setelah diucapkan oleh Wang Chen, Mat Man berkata dengan senyum gemetar. Lalu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan dia berteriak keras. Apa itu? Sambil mengerutkan kening, Wang Chen bertanya dengan ragu. Aku tahu, aku akhirnya tahu kenapa bos acu-ta'acu terhadap ketiga wanita cantik itu. Anda berusaha keras untuk mendapatkannya. Tentu saja, Anda pasti berusaha keras untuk mendapatkannya. Seperti yang diharapkan, bos, Anda telah berlatih hingga mencapai titik kesempurnaan. Saya hampir tidak bereaksi sama sekali. Langkah ini terlalu luar biasa. Tidak, lain kali saya harus mempelajarinya dengan baik. Orang gila memandang Wang Chen dengan tatapan memuja di matanya dan berkata dengan tatapan berapi-api. Dia sudah yakin bahwa ketidakpedulian Wang Chen sebelumnya adalah salah satu tipuannya. Saat ini, dia mengagumi Wang Chen. Mendengar kata-kata Mat Man, ekspresi Wang Chen membeku. Saat berikutnya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ide orang ini selalu di luar imajinasi orang awam. Sungguh sulit dipercaya. Dalam pikirannya, tidak ada yang mustahil. Seseorang selalu bisa berpikir ke arah tertentu. Terlalu malas untuk menjelaskan, Wang Chen tersenyum pahit dan berjalan ke depan. Berbicara dengan orang seperti ini hanya akan menyeberburuk keadaan. Kembali ke area asrama, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega setelah akhirnya berhasil menyingkirkan Mat Man. Sejak tadi malam hingga sekarang, pria ini terus mengikutinya dari dekat hingga membuatnya pusing. Namun, tidak lama kemudian, si eksentrik datang lagi ke kamar Wang Chen di malam hari. Kali ini, yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia datang dengan selimut dan selimut yang benar-benar membuat Wang Chen ketakutan. Pada akhirnya, dia membutuhkan banyak usaha untuk mengusir orang ini yang benar-benar membuat Wang Chen berkeringat dingin. Orang ini sangat imajinatif. Dia bahkan membawa barang bawaannya ke sini. Jika dia membiarkannya tinggal di sini, itu akan sangat buruk. Berinteraksi dengan pria seperti itu setiap hari, Wang Chen tidak tahu akan menjadi apa dia nantinya. Mungkin hanya masalah waktu sebelum dia menjadi gila. Melihat ruangan kosong itu, Wang Chen menghela nafas panjang. Dua hari ini, orang-orang Midnight tidak membuatnya lelah sampai mati. Sebaliknya, Mat Man lah yang akan membuatnya lelah sampai mati. Namun, dia akhirnya punya waktu luang. Sungguh melelahkan berinteraksi dengan pria itu. Sekarang, setidaknya dia punya ruang sendiri dan sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Memikirkan berita yang dikirimkan siang kiankan sebelumnya, Wang Chen kembali ke tempat tidur, ekspresinya menjadi lebih serius. Benar saja, itu seperti yang dikatakan Yosin Yan dan yang lainnya. Sepertinya Midnight akan bersatu dengan Tian Ming. Jelas apa artinya bersatunya dua dari tiga tim besar. Begitu kedua tim bersatu, pasti akan ada lebih dari 45 orang. Menurut informasi siang kiankan, jumlah seniman bela diri sejati di kedua sisi akan mencapai 14 orang. Bisa dibayangkan seperti apa skalanya. Dalam hal ini, reaksi paling langsung adalah situasi asli ketiga tim akan dipecah dan digantikan oleh satu tim. Kedua tim bersatu membuat Wang Chen samar-samar merasakan sedikit kegelisahan. Sekarang setelah dua dari tiga tim besar bersatu, apa yang akan terjadi dengan sisa Hong Siu. Samar-samar, Wang Chen merasa mungkin badai akan segera datang. Dia hanya berharap Hong Siu bisa bertahan. Malam gelap dan angin kencang. Angin menderu-deru di luar jendela terdengar seperti seseorang sedang bersiul, mengeluarkan suara siulan. Itu sangat menyedihkan. Angin dingin masuk ke dalam ruangan melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Wang Chen mau tidak mau mengencangkan kerah bajunya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Wang Chen, yang tidak yakin dengan semua ini, hanya bisa mengesampingkan berhasil atau tidaknya kedua tim masih belum bisa dipastikan. Baginya, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menunggu dan melihat. Selama dua hari berikutnya, keadaan menjadi sangat tenang. Meskipun Wang Chen menyingkirkan pengikut matman di siang hari, orang ini akan datang ke sini setiap malam dan tinggal selama jangka waktu tertentu. Dimenteri Days benar-benar menjadi membosankan di bawah salju lebat yang tiba-tiba. Di bawah salju lebat, frekuensi pertempuran penjarahan menurun drastis. Tanpa pengikut matman, dengan bantuan Lin San, hasil panen Wang Chen di dunia es dan salju sangat bagus. Dalam dua hari, dia telah menjarah lebih dari seratus poin, dan total poinnya melebihi seribu. Dalam satu gerakan, ia mencapai posisi ke-sepuluh di daftar bintang, mendorong Xuan Yu keluar dari daftar. Hal ini benar-benar menimbulkan sensasi lain di sekte luar, seolah hawa dingin yang dibawa oleh salju telah hilang dalam sekejap, membuat orang menjadi gila. Apalagi ketika dikatakan bahwa kekuatan Wang Chen telah memasuki jajaran artis bela diri sejati dan mencapai ambang batas artis bela diri sejati peringkat satu, itu bahkan lebih kacau. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang tidak bisa bereaksi. Orang ini telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati dari alam penyempurnaan tubuh peringkat tujuh dalam waktu kurang dari tiga bulan. Seberapa besar bakat, bakat, dan keberuntungannya. Sulit dibayangkan oleh orang awam. Meskipun demikian, kebanyakan orang memandangnya dengan sikap skeptis. Tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi pusat perhatian Wang Chen. Jika peringkat Wang Chen membawa kejutan dan sensasi bagi orang-orang, maka terobosan kekuatannya membawa lebih dari ini kepada orang-orang. Itu hanya bisa digambarkan sebagai mimpi. Kecepatan kultivasi yang seperti mimpi membuat orang tercengang. Mungkin kedua tetua sekte luar adalah yang paling terkejut. Pada hari penilaian di akhir bulan, ketika kekuatan Wang Chen diumumkan, mereka berdua bahkan terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa, dan yang tersisa hanyalah kegembiraan dan kegilaan. Hal ini pun langsung menimbulkan sensasi di sekte dalam hari itu. Kali ini, para tetua dan guru sekte sekolah Sing Chen tidak bisa duduk diam dan membiarkan Wang Chen pergi langsung ke sekte dalam keesokan harinya. Itu pasti semacam hadiah. Penatua Yellow Tut telah mengungkapkan hal ini kepada Wang Chen. Saat berita ini tersebar, menarik rasa iri dan iri banyak orang. Tentu saja ada juga beberapa orang yang membencinya. Dan orang-orang yang paling bahagia bagi Wang Chen tentu saja adalah Kuang Ren, Yosin Yan, Siang Kiang Kan, dan beberapa orang lainnya yang memiliki hubungan baik dengannya. Memasuki jajaran seniman bela diri sejati melambangkan langkah memasuki dunia baru. Membuka dantian adalah titik balik yang penting. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa dia perlu memilih teknik budidaya yang cocok untuk dikembangkan. Adapun teknik budidaya, Wang Chen tidak terlalu cemas. Saat pertama kali masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, ia juga ingin segera memolah teknik budidaya tersebut dan memintanya kepada Lin San. Namun, Lin San tidak memberikannya padanya. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, menyuruhnya untuk berkultivasi dengan baik, memoles tubuhnya, dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Teknik kultivasi tidak bisa diburu-buru, dia harus meletakkan dasar yang baik terlebih dahulu. Ini hanya bisa membuat Wang Chen terus menunggu dengan murung. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia memiliki ekspektasi di dalam hatinya. Teknik budidaya tingkat apa yang tersisa untuknya? Seharusnya tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, seorang ahli seperti Lin San, dan pentingnya teknik kultivasi, tidak mungkin dia dengan santai mengambil sesuatu untuk membodohinya. Adapun untuk memasuki sekte dalam besok, Wang Chen juga memiliki beberapa harapan yang samar. Terakhir kali, dia mendapatkan staking wave palm. Apa yang didapatnya kali ini? Segalanya tampak begitu indah dan berkembang ke arah yang baik. Namun, hati Wang Chen tidak bisa tenang. Keheningan Midnight dan Tian Ming membuatnya sedikit gelisah, dan perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. 124. Keesokan harinya, Wang Chen tiba di sekte dalam sekolah Xingchen di bawah bimbingan Penatua Gigi Kuning. Di dalam sekte dalam, orang yang menerima Wang Chen kali ini adalah Penatua Agung dan Penatua Kedua. Setelah membawa Wang Chen ke olah besar di sekte dalam sekolah Xingchen, Penatua Gigi Kuning memimpin dan pergi, hanya menyisakan Wang Chen dan dua tetua di ruangan itu. Haha, nak, lumayan, kamu berhasil masuk sepuluh besar dengan begitu cepat. Melihat Wang Chen, tetua agung tertawa terbahak-bahak. Dia masih terus terang saat dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Wang Chen. Meskipun ekspresi tetua kedua masih dingin, ada sedikit kekaguman di matanya. Saat itu, ketika dia melewati kota King Feng dan melihat penampilan Wang Chen, gagasan untuk menerimanya ke dalam sekte muncul di benaknya. Sejujurnya, meskipun bakat Wang Chen tidak buruk, ada banyak orang seperti dia di sekolah Xingchen, jadi dia tidak memiliki harapan yang tinggi pada Wang Chen. Di dalam sekte tersebut, sekte manapun, terutama Gunung Donglin, sekte api mengamuk, dan sekolah Xingchen, yang telah ada selama ribuan tahun, tidak pernah kekurangan bakat. Setelah seribu tahun mencari di seluruh benua, mereka telah melihat terlalu banyak orang jenius. Untuk dapat memasuki sekte tersebut, pertama-tama, adalah penegasan atas bakat seseorang. Namun, siapa sangka dalam kurun waktu tiga bulan, ia akan menunjukkan bakat dan kemampuan yang begitu menakutkan. Ini benar-benar kejutan besar baginya. Nak, apakah kamu benar-benar menjadi seniman bela diri sejati? Setelah menyapanya, Tetua Agung bertanya dengan sedikit keraguan. Meskipun dia tahu situasinya, Tetua Agung mau tidak mau bertanya. Lagi pula, dalam beberapa bulan yang singkat, dia telah menerobos secara berturut-turut dan bergegas menuju jajaran seniman bela diri sejati, yang masih sedikit sulit dipercaya. Mendengar kata-kata ini, mata Tetua Kedua berkedip saat dia menoleh untuk melihatnya. Dia ingat ketika dia pertama kali membawa bocah nakal ini dari Clear Breeze City, dia baru saja masuk ke peringkat ketujuh alam pemurnian tubuh. Jika dia benar-benar masuk ke dalam jajaran artis bela diri sejati sekarang, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Dalam waktu singkat tiga bulan, dia telah bergegas dari tahap pemurnian tubuh tingkat ketujuh ke jajaran seniman bela diri sejati. Semua orang memahami kesulitan melewati ambang batas antara tahap pemurnian tubuh peringkat ke sembilan dan jajaran seniman bela diri sejati. Jika dia benar-benar bisa berhasil masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, dia pasti akan memiliki bakat yang menentang tatanan alam. Jika orang biasa ingin melakukan ini, sangatlah mustahil tanpa setidaknya dua tahun. Bahkan para jenius pun akan kesulitan melakukannya tanpa setidaknya satu atau dua tahun. Bahkan Liu Yuan Xi'u, yang dikatakan satu dalam seratus tahun, membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk menyelesaikan tahap-tahap ini. Mungkinkah Wang Chen benar-benar melakukannya dalam tiga bulan? Iya, saya baru saja menerobos beberapa hari yang lalu. Prajurit sejati peringkat pertama, mendengar kata-kata tetua agung, Wang Chen sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, dia tidak menyangka akan ketahuan. Asteris merasa. Mendengar ini, tetua agung dan tetua kedua saling berpandangan dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Karena Wang Chen berkata demikian, itu pasti benar. Dasar bocah, setelah beberapa saat, tetua agung tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Itu benar. Kali ini, saya di sini untuk memilih teknik kultivasi yang akan diambil. Penatua kedua, yang berada di samping, kembali ke nada dingin dan acuh-ta'acuh seperti biasanya setelah beberapa saat yang mengejutkan. Iya, kali ini saya memanggil Anda ke sini agar Anda dapat memilih teknik kultivasi dan mempraktikannya dengan baik. Bulan depan adalah seleksi akhir tahun. Manfaatkan kesempatan ini dan berusahalah untuk memasuki sekte dalam secepat mungkin. The Great Elder menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Awalnya, dia ingin memanfaatkan terobosan orang ini ke sepuluh besar daftar bintang untuk memberinya teknik budidaya terlebih dahulu. Siapa yang menyangka bahwa orang ini telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati? Mendengar kata-kata kedua tetua, hati Wang Chen sedikit menghangat. Teknik budidaya adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Di sekolah Sing Chen, siapapun yang masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati akan bisa mendapatkan teknik budidaya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Kuncinya adalah tingkat teknik budidaya. Karena kedua sesepuh telah memanggilnya ke sekte dalam, dapat disimpulkan bahwa jika dia memilih teknik kultivasi, itu pasti tidak buruk. Namun, sayang sekali yang dia butuhkan saat ini bukanlah teknik kultivasi. Dia percaya bahwa teknik kultivasi yang diberikan Lin Zhang kepadanya pasti tidak lebih buruk daripada yang diberikan sekolah Sing Chen kepadanya. Nak, jika kamu tidak menginginkan teknik budidaya, teknik budidaya bagus apa yang bisa mereka miliki. Apakah mereka bisa dibandingkan dengan saya? Mintalah mereka untuk melakukan teknik pemurnian tubuh yang disebut penyempurnaan tubuh bintang. Saya tidak menginginkan yang lain. Setidaknya tanyakan kepada mereka di mana saya bisa mendapatkan teknik budidaya ini. Saat itu, suara Lin Zhang terdengar. Wang Chen sedikit terkejut. Saya ingin tahu apakah ada manual teknik pemurnian tubuh di sekte. Saya pernah mendengar dari seorang senior bahwa sekte bintang memiliki panduan rahasia penempaan tubuh yang disebut penempaan tubuh bintang. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengolahnya. Wang Chen bertanya pada kedua tetua itu setelah beberapa saat terkejut setelah mendengar kata-kata Ling Zhang. Penyempurnaan tubuh bintang. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua tetua itu saling berpandangan. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka Wang Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Kedua sesepu tidak terkejut bahwa dia tidak membutuhkan teknik budidaya. Bagaimanapun, banyak orang di sekolah Sing Chen adalah keturunan dari keluarga yang berkuasa. Beberapa teknik budidaya yang dikumpulkan oleh keluarga mungkin tidak lebih buruk daripada yang ada di sekte. Orang-orang itu tidak akan memilih teknik budidaya sekte. Menurut pendapat mereka, mungkin Wang Chen termasuk dalam kelompok orang ini. Kedua sesepu tersenyum pahit, penyempurnaan tubuh bintang. Ini mengingatkan mereka akan rahasia sekte. Sambil menghela nafas, penatua pertama memandang Wang Chen dengan senyum pahit. Penyempurnaan tubuh bintang. Anda benar-benar tahu cara memilih. Namun, penyempurnaan tubuh bintang ada di tingkat bintang. Hanya mereka yang telah lulus ujian yang dapat memperolehnya. Kami tidak bisa memberikannya padamu. Jika Anda menginginkan teknik pemurnian tubuh lainnya, kami memilikinya. Dan jumlahnya banyak. Alasan mengapa sekolah Sing Chen kami, termasuk tebing naga hitam, disebut sekte setan oleh orang itu adalah karena kami terutama mengolah tubuh fisik. Penyempurnaan tubuh sangat diperlukan. Anda dapat memilih yang lain. Sedangkan untuk penyempurnaan tubuh bintang, kami tidak dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak membutuhkan teknik budidaya, Anda dapat menukarnya dengan manual teknik bela diri. Setelah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, Anda dapat memilih senjata yang cocok untuk dikembangkan dengan teknik seni bela diri untuk memperkuat kekuatan serangan Anda. Tingkat bintang Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit cemberut. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana cara saya mencapai tingkat bintang. Tingkat bintang dibuka setiap 10 tahun sekali, dan pembukaan berikutnya adalah pada akhir tahun ini. Murid sekte dalam dapat memasuki tingkat bintang untuk mencari peluang. Jika Anda adalah murid sekte dalam pada saat itu, Anda dapat berpartisipasi. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu bisa menjadi murid sekte dalam. Kali ini, penatua kedua yang menjawab Wang Chen. Tingkat bintang, murid sekte dalam. Mendengar ini, Wang Chen semakin mengerutkan kening, tetapi pada saat yang sama, dia semakin bingung. Ayo pergi ke pavilion perpustakaan untuk memilih manual teknik seni bela diri. Sedangkan untuk penyempurnaan tubuh bintang, mari kita bicarakan tentang itu setelah aku bisa memasuki sekte dalam. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, tetua pertama menghela nafas. Tampaknya ada kekhawatiran di antara alisnya, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, yang membuat Wang Chen semakin bingung. Lupakan saja, lain kali kita akan datang lagi. Kalau waktunya tiba, kita bisa memilih lagi. Kita belum memilih senjata, jadi tidak ada gunanya meskipun kita memilih. Anehnya, Wang Chen menolak niat baik kedua sesepuh tersebut. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua kedua berkata dengan suara rendah, N, itu benar. Jika waktunya tiba, kita dapat memilih lagi. Memang setelah menemukan senjata yang cocok, memilih teknik bela diri adalah yang paling praktis. Memilih sekarang mungkin akan sia-sia. Orang yang membuat keputusan ini sebenarnya adalah Lin San, dan bukan Wang Chen. Meski bingung, Wang Chen tidak keberatan. Melihat Wang Chen pergi, kedua tetua berdiri di depan pavilion perpustakaan, saling memandang dengan cemas. Teknik penyempurnaan tubuh, penyempurnaan tubuh bintang, sekolah Sing Chen kami belum dikembangkan dalam seribu tahun. Menghela nafas, tetua kedua menghela nafas. Setelah senior itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengolahnya. Bocah ini benar-benar. Untuk ini, dia benar-benar menyerah pada seni bela diri dan teknik budidaya lainnya, kata tetua pertama tanpa daya, ekspresi pahit di wajahnya. Penyempurnaan tubuh bintang adalah salah satu teknik rahasia sekolah Sing Chen. Itu tidak termasuk dalam seni bela diri atau teknik budidaya apapun, dan diklasifikasikan sebagai teknik tanpa tingkatan. Seribu tahun yang lalu, ada seorang anak ajaib di sekolah Sing Chen yang mengembangkan penyempurnaan tubuh bintang, dan pada akhirnya menjadi sangat kuat. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengolahnya. Bagaimana budidaya penyempurnaan tubuh bintang bisa begitu sederhana? Persyaratan yang keras, siksaan yang menyakitkan, mungkin tidak banyak orang yang mampu menanggungnya. Lebih penting lagi, teknik rahasia ini saat ini berada di tingkat tubuh surgawi. Tingkat tubuh surgawi tidak begitu mudah untuk dimasuki. Setelah masuk, berapa banyak orang yang dapat menemukan penyempurnaan tubuh bintang. Bagaimanapun, dalam seribu tahun, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Aku ingin tahu apakah bocah itu akan berhasil. Sepertinya dia benar-benar mengincar penyempurnaan tubuh bintang. Setelah beberapa lama, tetua pertama menghela nafas tak berdaya. Penyempurnaan tubuh bintang, siapa sangka masih ada yang mengetahuinya. Sepertinya Wang Chen ini tidak sederhana. Tetua kedua juga menghela nafas. 125. Kembali ke kamarnya, siluet Lin Zhan muncul di depan Wang Chen. Nak, kamu punya banyak pertanyaan, kan? Lin Zhan menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen sambil tersenyum. Saat ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan. Benar, dia punya terlalu banyak pertanyaan. Dia memilikinya sejak dia masuk sekolah Sing Chen. Dan orang yang paling banyak bertanya adalah Lin Zhan. Terutama hari ini. Sepertinya dia jauh lebih mengenal sekolah Sing Chen daripada orang kebanyakan. Dia bahkan tahu seni bela diri sekolah Sing Chen. Bintang tempering. Dari reaksi kedua tetua ketika dia menyebutkan manual rahasia ini, bisa dilihat. Mereka terkejut, dan mudah untuk membayangkan pentingnya manual rahasia ini di sekolah Sing Chen. Bagaimana Lin Zhan mengetahuinya? Dan banyak peraturan sekolah Sing Chen, Lin Zhan juga sangat jelas tentangnya. Untuk apa semua ini? Hubungan apa yang kamu miliki dengan sekolah Sing Chen? Mengapa Anda tahu tentang manual rahasia? Star Stempering. Dengan sedikit keraguan, Wang Chen bertanya. Haha, apa hubungannya? Nak, kamu harusnya tahu bahwa seorang jenius yang tiada taranya muncul di sekolah Sing Chen seribu tahun yang lalu, bukan? Tapi tahukah kamu siapa dia? Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan bertanya dengan bangga. Aku tidak tahu. Tidak mungkin kamu, kan? Melihat Lin Zhan dengan senyum pahit, Wang Chen bertanya dengan ragu. Hatinya semakin terkejut. Mungkinkah dia benar-benar jenius sejak seribu tahun yang lalu? Hehe, tidak, tapi aku bisa memberitahumu nama orang itu. Namanya Ling Yu. Sambil tersenyum bangga, Lin Zhan dengan bangga melaporkan nama orang itu. Ling Yu, Lin Zhan, mendengar ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ling Yu, Lin Zhan, dua orang. Kalian berdua bersaudara, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Iya itu benar, Ling Yu adalah kakakku. Saat kami pertama kali bergabung dengan sekolah Xing Chen, kami termasuk dalam kelompok orang yang sama. Tapi saya sangat berbakat, bahkan sangat berbakat, jauh lebih baik dari Anda. Saya memasuki sekte dalam pada usia 15 tahun, masuk 50 besar di bulan pertama, dan 10 besar di bulan kedua. Pada tahun yang sama, saya menjadi artis bela diri sejati, artis bela diri di tahun kedua, dan artis bela diri terhormat di tahun ketiga. Tiga lompatan berturut-turut dalam tiga tahun. Banyak orang yang sangat menghormatinya. Pada saat itu, namanya telah mengguncang seluruh benua langit yang mendalam. Bagiku, meski bakatku tidak sebaik kakak tertuaku, tapi juga tidak buruk. Saya juga masuk sekolah Xing Chen pada usia 15 tahun. Di bulan pertama, saya berhasil mencapai 60 besar peringkat bintang, dan di bulan kedua, saya berhasil mencapai 10 besar. Pada usia 19 tahun, seseorang dapat dianggap telah memasuki jajaran artis bela diri terhormat. Saat itu, kakak dan aku disebut bintang kembar sekolah Xing Chen. He he, itu akan menjadi saat yang menyenangkan. Sayangnya, jika bukan karena kejayaan kakak, mungkin akulah yang tersisa dalam sejarah. Karena kakak, aku terlihat sedikit membosankan. Tapi dibandingkan dengan Liu Yuan Xi, saya jauh lebih baik. Bagaimana bisa disebut jenius? Sekolah Xing Chen saat ini memang mengalami kemunduran. Saat itu, sekolah Xing Chen hanyalah sebuah klan kecil. Dengan kerja keras saya dan kakak, kami menjadikan sekolah Xing Chen berdiri di puncak sejarah, dan berdiri di puncak benua Tian Suan. Bersama dengan beberapa klan lainnya, kami disebut delapan klan besar di benua Tian Suan. Itu adalah saat yang mulia. Pada puncaknya, sekolah Xing Chen memiliki lebih dari seratus ribu orang. Saat itu, kami bertindak cepat dan tegas, dan tidak banyak orang yang berani memprovokasi kami. Sayangnya, pohon yang tinggi menarik angin. Gaya kami yang mendominasi menyebabkan kami memprovokasi terlalu banyak musuh. Fondasi sekolah Xing Chen kami terlalu lemah, dan sulit untuk mengandalkan kakak dan saya. Apalagi setelah aku mendapatkan Leontine Giok darimu, aku dikejar oleh musuh yang kuat. Saat itulah kami menyadari bahwa sekolah Xing Chen kami bukanlah apa-apa. Di mata orang-orang itu, sekolah Xing Chen bukanlah apa-apa. Demi keamanan klan, saya memilih mundur dari klan. Meski begitu, orang-orang itu tidak membiarkan sekolah Xing Chen pergi. Kakak menggunakan kekuatannya yang saleh untuk memimpin seratus ribu orang di sekolah Xing Chen untuk melawan serangan itu, tetapi pada akhirnya dia tetap kehilangan nyawanya. Sedangkan aku, aku langsung dikepung dan dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh orang-orang itu. Kematianku dan kakak tidak membawa kedamaian bagi sekolah Xing Chen. Di bawah penindasan musuh yang kuat, sekolah Xing Chen hanya bisa mundur ke tanah barbar di perbatasan utara. Pada titik ini, Lin Zhan tidak bisa menahan nafas. Wang Chen juga terpesona dengan ceritanya. Dia bisa membayangkan betapa mulia dan riangnya kedua bersaudara itu ketika mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menjelajahi benua. Melihat sekolah Xing Chen saat ini, mereka merasa kecewa. Di saat yang sama, Wang Chen juga tahu mengapa nama Lin Zhan tidak bertahan di sekolah Xing Chen. Menjadi artis bela diri terhormat pada usia 19 tahun jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Orang seperti itu tidak mungkin tidak dikenal. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak meninggalkan namanya mungkin karena dia meninggalkan klan. Begitu dia meninggalkan klan, namanya akan terhapus dari sejarah. Memikirkan hal ini, Wang Chen juga menghela nafas. Pada saat yang sama, dia menyentuh Lyontin Giok di pelukannya, merasa lebih berat. Hal apa yang bisa membuat sekolah Xing Chen yang mulia jatuh ke dalam situasi seperti itu? Hal apa yang bisa membuat klan besar yang terdiri dari seratus ribu orang jatuh ke keadaan seperti itu? Mereka hanya bisa melintasi dataran ratapan dan mundur ke perbatasan utara. Mereka bahkan tidak sempat mengambil jalan memutar. Meskipun Wang Chen tidak tahu berapa banyak darah yang harus ditumpahkan untuk melintasi dataran ratapan, dia dapat membayangkan pasti ada sungai darah di tempat berbahaya itu. He he, lupakan masa lalu. Meskipun sekolah Xing Chen telah jatuh, aku yakin suatu hari nanti akan bangkit kembali. Membawamu ke sini adalah sedikit kompensasi untuk sekolah Xing Chen. Lin Zhan memandang Wang Chen dan berkata perlahan sambil tersenyum sinis. Saat itu, dia membiarkan Wang Chen datang ke sekolah Xing Chen karena alasan egoisnya sendiri. Tentu saja, alasan egois seperti itu tidak akan merugikan Wang Chen. Dia yakin akan hal ini. Sekolah Xing Chen memang cocok untuk budidaya Wang Chen. Garis darah bela diri suci tidak akan disiasiakan di sini. Kata-kata Lin Zhan membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia tidak menyesalinya. Datang ke sekolah Xing Chen memang merupakan keputusan yang tepat. Nah, sekarang kamu tahu kenapa aku tahu banyak hal tentang sekolah Xing Chen. He he, kamu harus mendapatkan stars body refining. Dengan fisik keturunan bela diri suci Anda, seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk mengolahnya. Saat itu, kakak mengandalkan pemurnian tubuh bintang untuk memasuki jajaran pejuang perkasa Tuhan. Anda tidak bisa menyanyiakan kesempatan seperti itu. Lin Zhan mau tidak mau mengingatkan Wang Chen dengan serius. Buku rahasia pemurnian tubuh macam apa yang dimaksud dengan stars body refining? Tempat seperti apa alam bintang itu? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Alam bintang, itu adalah ruang dimensional yang dibuka oleh kakak laki-lakinya setelah dia masuk dalam jajaran prajurit perkasa Tuhan. Luasnya kira-kira sebesar lembah ciliwain. Saya tidak menyangka tempat ini bisa dilestarikan. Tampaknya para tetua menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membukanya kembali. Akan ada banyak hal baik di dalamnya. Sebaiknya kau hargai kesempatan ini. Nah, saat itu, sekolah Xing Chen berada di ambang kehancuran. Kakak tahu bahwa dia tidak bisa melawan musuh, jadi dia menyimpan semua akumulasi sekolah Xing Chen dan buku rahasia seni bela diri yang berharga di sana. Jika Anda beruntung, Anda mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, tetapi pemurnian tubuh bintang itu harus ditemukan. Berbicara tentang alam bintang, Lin Zhan hanya bisa menghela nafas. Ruang dimensi, Wang Chen, yang mendengar ini untuk pertama kalinya, juga terkejut. Dia tidak menyangka mengandalkan kekuatan masing-masing untuk mendobrak ruang terbuka dan menciptakan ruang dimensi mereka sendiri. Itu hanyalah tindakan yang menantang surga. Matanya berkedip karena kegembiraan, Wang Chen tampak terpesona oleh kekuatan prajurit perkasa Tuhan. He he, apa itu ruang dimensi? Wah, kamu akan tahu kalau waktunya tiba. Baiklah, sekarang setelah Anda mengetahui apa yang perlu Anda ketahui, Anda harus fokus pada kultivasi Anda dan bersiap untuk memasuki pengadilan negeri. Setelah itu, Anda akan mencapai alam tubuh surgawi. Kekuatanmu saat ini masih belum mencukupi. Lingzhan berkata perlahan sambil tersenyum pada Wang Chen. Kekuatan Wang Chen bergumam. Iya, kekuatan adalah hal yang paling dia butuhkan saat ini. Jika dia ingin memasuki alam bintang, dia harus memasuki sekte dalam terlebih dahulu. Dia tidak bisa melewatkan seleksi akhir tahun bulan depan. Jika dia melewatkan kali ini, dia harus menunggu sepuluh tahun lagi. Dia tidak punya waktu ini. Lalu bagaimana dengan metode budidayanya? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Budidaya di atas seniman bela diri sejati mengandalkan metode budidaya. Buku rahasia pemurnian tubuh sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Tanpa metode kultivasi, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun dan hanya tidak dapat membuat kemajuan. 126. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Lingzhan berkata sambil tersenyum masam sambil memutar matanya ke arah Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini? Sejak dia berhasil menembus jajaran artis bela diri sejati, dia telah mengganggunya untuk berlatih seni bela diri. Hanya saja waktunya belum tepat pada saat itu. Sekarang waktunya sudah tiba, bukan? Memikirkan hal ini, Lingzhan sedikit mengangguk. Bagi orang awam, bukanlah ide yang baik untuk terburu-buru berlatih seni bela diri ketika mereka memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Terlalu cemas hanya akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Jalur seni bela diri itu panjang dan landasannya adalah yang paling mendasar dan terpenting. Ketika seseorang memasuki jajaran artis bela diri sejati, terutama seniman bela diri seperti Wang Chen, setelah memasuki jajaran artis bela diri sejati, meridiannya telah dicuci dan ditempa dengan kejam. Meski sepertinya sudah pulih, bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari cederanya? Penampilan yang dangkal dapat dengan mudah menipu hati seorang seniman bela diri, dan pada akhirnya akan melakukan kesalahan yang sulit untuk dihapus sehingga sulit untuk maju. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Justru karena inilah selama beberapa hari ketika Wang Chen menerobos menjadi artis bela diri sejati, Lin Zhan tidak terburu-buru memberikan seni bela diri kepada Wang Chen. Namun, setelah beberapa hari penanaman dan pemulihan, dengan bantuan stalaktit, waktunya sudah dekat. Seni bela diri macam apa itu? Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen bertanya dengan gugup. Hatinya penuh dengan harapan, dia tidak tahu seni bela diri apa yang akan diberikan Lin Zhan padanya. Peringkat bumi, atau mungkin peringkat surga, dia tidak berpikir bahwa Lin Zhan akan mengeluarkan seni bela diri di bawah peringkat bumi. Hei hei, kenapa kamu begitu cemas? Ini hal yang bagus. Saat itu, aku kehilangan nyawaku karena hal ini, dan bahkan Sekte Bintang pun hancur. Bagaimana menurutmu? Lin Zhan berkata tanpa daya sambil mengerutkan bibirnya. Mungkinkah, mendengar ini, jantung Wang Chen berdebar kencang dan dia dengan cepat bertanya. Mungkinkah itu Liontin Giok? Mungkinkah itu semacam seni bela diri? Jika ya, tingkat seni bela diri apa itu? Sekolah Singchen dihancurkan karena Liontin Giok ini, yang menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Hei hei, benar, itu Liontin Giok terkutuk itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat menggunakannya ketika kamu menjadi seniman bela diri sejati. Ini sebenarnya adalah teknik budidaya tersembunyi. Saya telah menghabiskan seribu tahun untuk menelitinya. Menurutmu apa itu? Kamu beruntung sekarang? Bocah. Huff, kalau bukan karena keberuntunganku, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi puas. Benar-benar, teknik budidaya macam apa ini? Level berapa? Tiba-tiba, Wang Chen menjadi bersemangat. Wajahnya sedikit memerah saat dia bertanya dengan gugup. Mungkinkah itu teknik budidaya kelas surga? Harus diketahui bahwa bahkan di seluruh benua, metode budidaya tingkat langit sangatlah langka. Bahkan sekte sebesar Gunung Donglin atau Clan Blaze belum tentu mampu menghasilkan metode budidaya tingkat langit. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Peringkat surga, Huff, jika itu benar-benar metode budidaya tingkat langit, maka itu tidak terlalu berharga. Menurut Anda mengapa orang-orang yang ingin membunuh saya mengejar saya saat itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan mendengus dingin. Kalau begitu, levelnya berapa? Peringkat surga tinggi. Atau, kali ini, hati Wang Chen ada di tenggorokannya. Peringkat surga tinggi tampaknya menjadi metode budidaya teratas. Hehehe, tidak ada peringkat. Cara budidaya ini termasuk dalam kategori tidak ada peringkat. Melihat Wang Chen dengan kepuasan, Lin Zhan mendengus. Tidak ada pangkat. Apa itu? Kali ini, Wang Chen bingung. Tidak ada pangkat, dia belum pernah mendengar konsep seperti itu. Di benua ini, metode budidaya dan teknik seni bela diri dibagi menjadi peringkat langit, bumi, gelap, dan kuning. Namun ada beberapa metode budidaya dan teknik bela diri yang karena karakteristik khususnya tidak dikategorikan ke dalam peringkat apapun. Metode budidaya ini adalah metode budidaya tanpa peringkat dan teknik seni bela diri. Adapun metode budidaya tanpa peringkat dan teknik seni bela diri, saya hanya bisa memberitahu Anda ini. Kekuatan mereka tidak terbayangkan oleh orang biasa, namun demikian pula, sangat sulit untuk dikembangkan. Bisa jadi hasil budidayamu hanya berada pada level peringkat kuning, atau bisa juga peringkat gelap, atau bisa juga peringkat bumi, atau bahkan peringkat surga. Bahkan lebih mungkin lagi bahwa itu adalah eksistensi yang melampaui peringkat surga. Semua ini tergantung pada kemampuan pemahaman kultifator. Dan metode kultifasi dan teknik pencak silat ini pada dasarnya belum lengkap, sehingga persyaratan bakat dan kemampuan pemahaman seorang kultifator sangat tinggi. Hanya dengan mencapai level tersebut efek budidaya dapat dicapai. Justru karena inilah metode budidaya tanpa peringkat dan teknik seni bela diri ini dianggap tidak berguna oleh banyak orang. Namun bagi sebagian keluarga besar atau sekte besar, itu adalah harta karun tertinggi. Mereka punya waktu dan tenaga yang bisa disiasiakan, karena selama berhasil, hasilnya tidak terbayangkan. Tentu saja, yang lebih penting, mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan budidaya tambahan. Oleh karena itu, metode budidaya tanpa peringkat adalah target dari keluarga besar dan sekte besar yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, saya mendapatkan Liontin Giok yang berisi metode budidaya tanpa peringkat, itulah mengapa saya begitu diburu. Tentu saja, jika Liontin Giok ini jatuh ke tangan orang biasa, bahkan jika mereka menggunakannya untuk berkultivasi, kemungkinan besar mereka hanya bisa mengembangkan kekuatan metode budidaya peringkat kuning dan teknik seni bela diri. Menanggapi keraguan Wang Chen, Lin Zhan menjelaskan secara detail. Dia tidak terkejut dengan keraguan Wang Chen. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang pernah mendengar tentang metode budidaya tanpa peringkat dan teknik seni bela diri, dan melakukan kontak dengan hal-hal seperti itu. Selain orang-orang abnormal di daratan, orang-orang biasa benar-benar tidak mengetahui tentang mereka. Jika dia tidak mendapatkan Liontin Giok ini secara kebetulan, dia pasti tidak akan mengetahui rahasia di baliknya, dan dia tidak akan mengetahui tentang keberadaan tertinggi seperti teknik seni bela diri tanpa peringkat dan metode kultivasi. Tidak ada metode budidaya peringkat. Mendengar ini, Wang Chen mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu apa artinya ini, itu berarti dia harus bekerja keras. Jika dia memilih rangkaian teknik budidaya ini dan terus mengolahnya, konsekuensinya akan sangat buruk jika dia gagal. Metode budidaya ini disebut teknik naga kekaisaran. Coba pikirkan sendiri, nak. Saya beritahu Anda sekalian, hal terpenting dalam mengembangkan metode kultivasi ini adalah kebutuhan tubuh Anda. Bahkan dengan keturunan bela diri sucimu, itu masih belum cukup. Kecuali jika Anda dapat menggunakannya dengan manual rahasia pemurnian tubuh terbaik, seperti penyempurnaan tubuh bintang, Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan metode budidaya peringkat surga. Terlebih lagi, Anda harus berjalan selangkah demi selangkah. Mulailah dari peringkat kuning, dan Anda akan mampu mencapai kekuatan peringkat surga, atau bahkan melampauinya. Tentu saja, ada banyak risiko yang terlibat. Jika menurut Anda itu tidak layak, saya dapat memberi Anda seperangkat metode budidaya peringkat surga. Itu cukup bagimu untuk menjadi orang yang kuat dan berdiri di puncak daratan. Anda harus tahu bahwa bahkan di seluruh daratan, metode budidaya peringkat surga sangat sulit ditemukan. Melihat ekspresi gugup Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas dan berkata, dia memberi Wang Chen kesempatan untuk memilih. Begitu dia memilih metode budidaya tanpa peringkat, itu akan tergantung pada keberuntungan Wang Chen. Seberapa jauh dia bisa melangkah tergantung pada kekuatan pemahaman, bakat, dan kekuatan tubuhnya. Mungkin dia akan menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupnya, atau mungkin dia akan berhasil dan menjadi penguasa seluruh daratan. Namun, jika dia memilih metode budidaya peringkat surga, baginya untuk menjadi orang yang kuat. Dia akan mampu berjalan di jalur yang stabil dan akhirnya berdiri di ketinggian yang sangat baik. Teknik naga kekaisaran, metode budidaya peringkat surga. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen tersenyum pahit. Tuannya benar-benar telah menempatkan masalah besar di hadapannya. Bagaimana dia harus memilih? Kebanyakan orang akan memilih metode budidaya peringkat surga. Bagaimanapun, risiko metode budidaya yang tidak memiliki peringkat terlalu besar. Namun, apakah Wang Chen benar-benar tipe orang yang mencari stabilitas? Tentu saja tidak. Garis keturunan bela diri suci dalam tubuhnya memberinya kepribadian yang suka berpetualang dan fanatik. Ini memberinya semacam martabat yang tidak bisa diserahkan. Apakah dia akan menyerah? Teknik naga kekaisaran, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pada akhirnya, dia tetap memilih teknik naga kekaisaran. Benar sekali, dengan martabat dan semangat seperti itu, dia memilih untuk mengambil risiko. Teknik naga kekaisaran, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Kehidupan seseorang akan lebih baik Sudahkah kamu memutuskan? Melihat Wang Chen memberikan jawaban yang tegas, Lin Zhan jelas terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam. 127. Bagus, haha, lumayan, kamu punya gayaku. Lin Zhan tertawa terbahak-bahak setelah mendapat penegasan dari Wang Chen. Jelas dia puas dengan keputusan Wang Chen. Tidak ada penundaan, tidak ada keraguan, hati yang teguh, dan kemauan untuk berjuang. Ini adalah syarat yang diperlukan untuk menjadi orang kuat. Sekarang setelah Wang Chen memiliki semua ini, masalah apa yang bisa membuatnya bingung? Baiklah, nak, kan pikiranmu. Aku akan memberikan rangkaian seni bela diri ini kepadamu sekarang. Lin Zhan melanjutkan. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Dia melepaskan pikirannya, memegang Leon Tin Diok dengan kedua tangan, dan membenamkan kekuatan mentalnya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, aura agung mengalir ke otak Wang Chen. Datanya sangat besar, dan membuat otak Wang Chen terasa seperti terkoyak. Setelah beberapa lama, semuanya menjadi tenang, dan Wang Chen membuka matanya perlahan. Teknik kaisar naga, kaisar tertinggi, naga yang mendominasi. Setelah dikuasai, Anda dapat menghancurkan dunia dengan lambayan tangan, dan dunia akan kehilangan warnanya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pengenalan paling sederhana tentang teknik kaisar naga. Merasakan ini, hati Wang Chen melonjak, dan dia sangat bersemangat. Menghancurkan dunia dengan lambayan tangannya. Energi macam apa itu, hanya kekuatan Tuhan yang bisa melakukan itu. Dengan kata lain, jika dia menguasai teknik kaisar naga hingga tingkat penyelesaian hebat, secara alami dia akan bisa memasuki jajaran keperkasaan Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah istilah yang sangat mempesona. Itu memenuhi Wang Chen dengan kerinduan. Hehehe, baiklah nak, kamu berkultivasi dengan baik. Seberapa jauh Anda bisa berkultivasi tergantung pada diri Anda sendiri. Pikirkan baik-baik tentang kesulitan yang ada. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Lin Zhan berkata kepada Wang Chen sambil menatapnya dengan penuh kerinduan. Menganggup kepalanya dengan berat, Wang Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu apa arti pilihannya. Memperoleh teknik Kaisar Naga membuatnya semakin sadar akan sulitnya mengembangkan teknik Kaisar Naga. Itu sangat menuntut tubuh. Mantra Naga Kekaisaran dibagi menjadi sembilan tingkat, sesuai dengan sembilan tingkat seniman bela diri. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia hampir tidak dapat memenuhi persyaratan Mantra Naga Kekaisaran tingkat pertama. Dengan kata lain, jika kekuatan fisik Wang Chen tidak dapat ditingkatkan, maka kekuatannya hanya dapat bertahan di jajaran seniman bela diri sejati. Bahkan jika dia memaksakan dirinya untuk mengolah bagian terakhir dari teknik budidaya dan menerobos, dia hanya akan mampu melepaskan kekuatan teknik budidaya peringkat kuning. Penempaan tubuh astral Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan panduan rahasia penempaan tubuh ini. Hanya dengan itu, dia bisa melepaskan kekuatan penuh Mantra Naga Kekaisaran. Saat berikutnya, Lin Zhan melemparkan benda hitam ke arah Wang Chen dan berkata, Momong-Momong, kamu hampir tidak bisa menggunakan benda ini sekarang. He he, simpanlah, ini bagus. Wang Chen mengambil barang itu dan melihatnya. Segera, dia menjadi bersemangat. Bukankah ini ruang penyimpanan yang dia temukan di gunung belakang keluarga Han? Gelang hitam itu memancarkan cahaya gelap. Melihat ekspresi bersemangat Wang Chen, Lin Zhan berkata sambil tersenyum pahit, Ia, selami lebih dalam dengan kekuatan mentalmu dan aktifkan kekuatan batin sejatimu. Ruang penyimpanan membuatnya sangat bahagia. Ekspresi seperti apa yang dia miliki ketika dia melihat benda-benda di dalamnya. Mengikuti instruksi Lin Zhan, Wang Chen perlahan-lahan menembus kekuatan mentalnya ke dalam ruang penyimpanan dan mengaktifkan kekuatan batin sejati untuk membuka ruang penyimpanan. Seketika, dia merasakan kekuatan mentalnya memasuki ruang tanpa batas. Kekuatan batin sejatinya sepertinya ditelan oleh suatu zat dan dikonsumsi dengan cepat. Merasakan situasi ini, Wang Chen terkejut. Benar saja, ini adalah objek yang hanya bisa dibuka oleh seniman bela diri sejati ke atas. Jumlah kekuatan batin sejati yang dibutuhkan tidaklah biasa. Setelah menghabiskan sekitar sepertiga kekuatan batin sejatinya, dia akhirnya membuka ruang penyimpanan gelap. Tiba-tiba, sebuah ruang luas muncul di depan Wang Chen. Bagian dalamnya dipenuhi barang-barang secara tertib. Ada berbagai jenis biji, hitam, hijau, putih, emas. Sungguh mempesona. Meskipun dia tidak tahu berapa nilai biji ini, Wang Chen bisa merasakan betapa berharganya biji tersebut. Di antaranya, air kolam yang dingin juga tertata rapi di sudut lainnya. Ada juga bel mil. Tentu saja, ada juga mutiara yin misterius kristal es kolam dingin yang dia prolet dari kolam dingin. Di sisi lain, mata Wang Chen berbinar. Ada koin emas yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya puluhan ribu. Ada juga banyak item lain-lain yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Wang Chen diam-diam mendecahkan lidahnya. Pedang. Pada akhirnya, Wang Chen melihat pedang merah panjang ditempatkan sendirian di sudut yang mencolok. Pedang itu tebal dan lebar. Panjangnya sekitar 1,4 meter. Warnanya merah tua dan sangat menarik perhatian. Badan pedangnya sederhana, lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, membentuk-bentuk segitiga. Gagangnya memiliki pola yang sederhana dan tanpa hiasan. Pelindung tangan di bawah gagangnya memiliki dua kepala naga yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu sangat mendominasi. Melihat pedang panjang ini, Wang Chen langsung tertarik, terutama warna merahnya. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi dia yakin pedang ini pastinya tidak biasa. Menarik kekuatan mentalnya dari ruang penyimpanan, pikir Wang Chen, dan pedang panjang muncul di depannya dari udara tipis. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan besar menyertainya, dan dia hampir kehilangan kendali atas tangannya. 150 kilogram. Merasakan beban ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Pedang panjang yang tampak sederhana itu sebenarnya memiliki berat setidaknya 150 kilogram. Pedang adalah raja dari segala senjata. Itu selalu dikenal karena ringannya. Siapa sangka berat pedang ini bisa mencapai 150 kilogram yang mengerikan? Bahkan Wang Chen saat ini tidak akan bisa menggunakan beban seperti itu dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. He he nak, bagaimana kabarnya? Pedang ini bagus. Hem, itu terbuat dari batu kristal merah tua. Cek cek cek, jarang sekali. Lin Zhan sepertinya merasakan suasana hati Wang Chen dan menghela nafas. Batu kristal merah-merah. Wang Chen bertanya dengan ragu. He he, barang bagus. Apa yang kamu tahu? Nak, batu kristal merah tua ini adalah barang bagus yang tak ternilai harganya. Senjata apapun yang ditambahkan batu kristal merah-merah akan langsung bertambah beratnya. Tak perlu dikatakan lagi, ketangguhannya tidak diragukan lagi. Anda dapat menggunakannya di masa depan. Pedang kecil itu juga dianggap senjata. Saya bisa mematahkannya dengan dua jari. Mengerucutkan bibirnya, Lin Zhan berkata dengan nada menghina sebagai tanggapan atas keraguan Wang Chen. Jelas sekali, di matanya, pedang panjang yang biasa digunakan oleh orang-orang itu bukanlah apa-apa. Baiklah, ini agak berat, tapi bagus. Kamu harus membiasakannya, dan kamu akan tahu manfaatnya di masa depan. Sebelum Wang Chen bisa membantah, Lin Zhan berkata terus terang. Hem, benar juga, apakah kamu melihat biji di dalamnya? He he, nak, kali ini kamu mendapat penghasilan besar. Simpan dengan baik. Lalu, dia berkata kepada Wang Chen dengan senyum sinis. He he, itu barang bagus nak, kamu akan segera tahu. Hem, oke, aku serahkan ini padamu sekarang. Kamu harus berlatih dengan baik nak, tidak banyak waktu tersisa sampai akhir bulan depan. Sambil mengerucutkan bibirnya, Lin Zhan berkata dengan ringan, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wang Chen. Anak ini benar-benar belum pernah melihat dunia, dia bahkan tidak tahu apa isi biji di dalamnya. Saya mengaguminya. Jika orang-orang kuat di luar melihat biji itu, bukankah mata mereka akan melebar? Batu kristal merah tua, emerald cloud cold iron, manakah dari benda berikut yang bukan barang bagus? Namun, Wang Chen benar-benar tidak tahu. Melihat Lin Zhan telah pergi, dia mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. 128. Setelah masa pemulihan di bulan Desember, bulan terakhir tahun ini datang dengan persaingan yang gila-gilaan. Dalam sekejap, Bao Mesiu memenuhi seluruh lembah Ciliwain. Di antara 10 anggota daftar bintang teratas, kecuali Wang Chen, yang baru saja mencapai posisi ke 10 bulan lalu, sisanya hampir menyelesaikan 10 bulan dalam daftar. Mereka akan bisa memasuki Sekte Dalam pada bulan terakhir ini. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan penilaian akhir tahun dan dimulainya seleksi Sekte Dalam, orang-orang lainnya juga gelisah. Jika mereka ingin memasuki Sekte Dalam terlebih dahulu, ini jelas merupakan sebuah kesempatan. Selain tetap berada di 10 besar daftar bintang selama 10 bulan, hanya ada 2 cara untuk memasuki Sekte Dalam. Salah satunya adalah memiliki kekuatan untuk menembus peringkat 7 artis bela diri sejati dan mencapai peringkat artis bela diri sejati peringkat tinggi. Kekuatan semacam ini akan memungkinkan seseorang untuk langsung memasuki Sekte dalam tanpa batasan apapun. Tentu saja, hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Karena jika mereka bisa melakukan ini, bagaimana mungkin mereka tidak masuk 10 besar daftar bintang. Dengan cara ini, kesempatan terakhir yang tersisa adalah pemilihan Sekte akhir tahun. 10 anggota teratas daftar bintang, 30 anggota teratas yang telah tinggal selama 1 tahun, dan 2 anggota yang direkomendasikan oleh 2 tetua Sekte Luar akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi Sekte Dalam dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Sekte Dalam. Dengan cara ini, intensitas persaingan untuk memperebutkan orang terakhir bisa dibayangkan. Melihat salju putih bersih, orang dapat melihat warna putih puluhan ribu mil. Pada saat ini, di lembah ciliwain yang tertutup salju, Wang Chen membawa pedang raksasa merah yang mencolok di punggungnya dan perlahan bergerak maju di dalam salju. Angin dingin bersiul, dan di bawah sinar matahari, salju yang menumpuk selama beberapa hari mulai mencair, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk. Membawa pedang raksasa yang berat di punggungnya, Wang Chen diam-diam mengeluh. Sekarang, pedang raksasa itu sepertinya tidak berguna baginya, tapi Lin Zhan memaksanya untuk membawanya atas nama melatih tubuhnya. Hal ini membuat Wang Chen tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Memikirkan ekspresi aneh matman ketika dia melihat pedang raksasa itu, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baru pagi ini, ketika dia melihat Wang Chen membawa pedang besar di punggungnya, eksentrik membuka mulutnya lebar-lebar. Dia menatap Wang Chen dengan kaget dan iri di matanya. Dia bahkan berteriak, bos memang bos. Bahkan pedangnya pun memiliki kepribadian seperti itu. Kalimat ini membuat Wang Chen pusing. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah menghabiskan banyak usaha, Wang Chen akhirnya menyerap pada gagasan matman mengikutinya berburu. Baru setelah itu dia keluar sendirian. Hanya dalam satu pagi, dia sudah mendapatkan tiga mutiara bintang dan material dari binatang iblis dasar peringkat dua. Wang Chen menghela nafas dalam hati karena dia telah membunuh macan tutul awan binatang iblis tingkat dua itu. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis peringkat dua. Meski hanya pada tahap awal, kekuatannya pasti sebanding dengan artis bela diri sejati peringkat dua. Jika bukan karena telapak gelombang yang tumpang tindih dan tubuh abnormalnya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Di depan, suara perkelahian menarik perhatian Wang Chen. Di sana, sepertinya itu adalah pena pemburu binatang Hong Xiu. Karena belum lama ini, Wang Chen memilih pena pemburu binatang ini di sini. Mendengarkan gerakannya, sepertinya itu bukan pertarungan dengan binatang iblis. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan berjalan maju di sepanjang jalan dengan sedikit keraguan. Ye Yu, aku, Hong Xiu, dan Midnight tidak pernah saling mengganggu. Mengapa kamu memilih pena pemburu binatang Hong Xiu milikku hari ini? Apa menurutmu aku, Hong Xiu, mudah ditindas. Di tanah datar di depannya, dua kelompok orang berdiri berhadapan. Di satu sisi, seorang pria berteriak dengan marah saat ini. He he, Hong Xiu, benar, saya memilih pena pemburu binatang Hong Xiu Anda hari ini. Apa yang salah, pena pemburu binatang Anda hanya mengizinkan Wang Chen memilih, tetapi kami tidak diizinkan. Oh, benar, aku lupa, tampaknya hubungan Yosin Yan dan Wang Chen tidaklah sederhana. Namun, saya telah memilih hari ini. Saya ingin melihat apakah Yosin Yan punya waktu untuk membalas dendam untuk Anda. Di sisi lain, pemimpinnya adalah Ye Yu dan Kong Jie. Saat ini, Kong Jie berkata dengan dingin sambil tersenyum menghina. Jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Hong Xiu-ku? Mendengar perkataan Kong Jie, wajah pria itu menjadi semakin jelek. Pembalasan dendam, haha, menurutku kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Pembalasan dendam, jika Anda memiliki kemampuan, saya tidak keberatan menunggu. Mendengar perkataan pria itu, Kong Jie berkata seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Dia kenal pria itu. Dia adalah laki-laki Hong Xiu. Orang-orang itu adalah anak buah Hong Xiu. Ketika dia secara tidak sengaja mengambil pena pemburu binatang Hong Xiu, dia bertemu dengan orang-orang ini. Terutama sang pemimpin, dia memiliki kesan mendalam terhadapnya. Dia tidak menyangka kali ini, anak buah Midnight lah yang datang untuk mengambil pena pemburu binatang Hong Xiu. Mungkinkah terjadi sesuatu? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, terutama antara dua tim besar, mereka tidak akan saling memilih Beast Hunting Pen. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Melihat Ye Yu, Kong Jie dan beberapa orang di belakang mereka, jantung Wang Chen berdetak kencang. Sepertinya ini sudah dimulai. Benar saja, seperti yang ditakutkannya, badai akan datang. Sejak dia mendengar kata-kata Yosin Yan dan mengetahui bahwa pasukan Midnight dan Tian Ming mungkin telah bergabung, Wang Chen samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia yakin Yosin Yan dan yang lainnya juga merasakannya. Badai akan datang. Saat itu, mereka baru memasuki masa penyembuhan, sehingga belum melihat adanya tindakan berarti. Kini, kedua tim ini nampaknya benar-benar bersatu untuk melakukan suatu aksi. Kalau tidak, hanya dengan Midnight, mereka tidak akan berani memilih pena pemburu binatang Hong Xiu begitu saja. Bagaimanapun, kekuatan kedua tim hampir sama. Begitu mereka mulai bertengkar, itu hanya akan menguntungkan pihak ketiga. Dengan kata lain, Tian Ming akan mendapat manfaat darinya. Selama anak buah Midnight tidak bodoh, mereka pasti tahu tentang ini. Kini setelah mereka mengambil tindakan, terlihat bahwa kedua tim ini benar-benar telah bergabung dan sudah mulai mengambil tindakan terhadap Hong Xiu. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, serahkan ke Midnight. Kalau begitu, kita semua akan menjadi rekan. He he, kamu tahu. Sedangkan untuk oksi kedua, serahkan starbats Anda dan enyahlah. Namun, dalam jangka waktu berikutnya, Anda akan terus-menerus dirampok oleh Midnight. Pilihan mana yang ingin Anda ambil, terserah Anda. Di depan, melihat anak buah Hong Xiu, Kong Jie mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, Kong Jie, jangan pikirkan itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar perkataan Kong Jie, pemimpin anak buah Hong Xiu berteriak dengan dingin. Baiklah, haha, Lin Lei, karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar perkataan pria itu, Kong Jie sangat marah hingga tertawa. Begitu suaranya turun, suasana tiba-tiba menjadi suram dan bau mesiu memenuhi setiap sudut. Di kejauhan, melihat pemandangan yang terjadi di depannya, alis Wang Chen semakin menegang. Lin Lei, harus menjadi pemimpin pasukan Hong Xiu. Orang-orang di sisi ini hampir semuanya berada di tahap pemurnian tubuh peringkat sembilan dan peringkat delapan, sementara Kong Jie dan Ye Yu telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Jika kedua belah pihak bertarung, hasilnya bisa dibayangkan. 129. Melihat Kong Jie, yang penuh semangat juang, Lin Lei mengeluh dalam hatinya. Jelas, dari situasi tersebut, terlihat jelas kesenjangan antara kedua belah pihak. Kong Jie dan Ye Yu, yang satu adalah pejuang sejati tahap pertama, yang lainnya adalah pejuang sejati tahap kedua. Kekuatan mereka berdua tidak perlu diragukan lagi. Ditambah dengan dua prajurit rilem pemurnian tubuh peringkat sembilan di belakang mereka, mereka memang memiliki modal untuk mengalahkan lingkaran berburu binatang ini. Di sisinya, ada tiga prajurit pemurni tubuh peringkat sembilan dan dua prajurit pemurni tubuh peringkat delapan, mereka tidak punya cara untuk melawan. memikirkan kata-kata Kong Jie, melihat penampilannya yang tak terkendali, hati Linlei tenggelam, dan dia samar-samar merasakan bahaya. Beberapa hari yang lalu, selama waktu istirahat, Yosin Yan, Zilan, dan KR, ketiga pemimpin Hong Siu telah mengumpulkan semua anggota untuk rapat dan menyuruh mereka untuk berhati-hati terhadap Zie. Siapa sangka hari ini, hari pertama penjarahan bulan Desember, mereka akan menemui hal seperti itu. Ada keheningan di sekitar. Jelas sekali, Yosin Yan dan yang lainnya tidak akan datang untuk menyelamatkan rakyatnya, dan sepertinya mereka sudah dalam masalah. Apakah Zie ini benar-benar gila? Apa gunanya mereka menantang Hong Siu? Tiga tim besar telah berselisih selama setahun, masing-masing mengurus urusannya sendiri, apakah mereka ingin merusak keseimbangan ini? Apakah Zie benar-benar ingin menghancurkan Hong Siu? Jangan lupakan kekuatan Yosin Yan dan Zilan. Dengan mereka berdua di sini, tidak mudah bagi Zie untuk menghancurkan Hong Siu dengan bersih. Situasi saat ini membuat Linlei mengerutkan kening. Apakah pihak lain akan membunuh mereka? Begitu banyak orang datang ke sini, bukan hanya untuk menghancurkan lingkaran pemburu binatang mereka. Pasti ada niat lain. Memikirkan tindakan Kong Jie di masa lalu, hati Linlei menjadi dingin lagi. Pertandingannya dimulai sekarang. He he, Kong Jie tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengjilat bibirnya dan berkata dengan tatapan haus darah di matanya. Saat dia berbicara, kaki Kong Jie tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dia menerkam ke arah Linlei, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Keterampilan bela diri tingkat mendalam dasar, Mountain Cliff langsung ditampilkan, membawa serta kekuatan yang menakutkan saat terbang menuju Linlei. Melihat Kong Jie yang agresif, wajah Linlei bersinar dengan tekad. Dia pasti tidak akan menundukkan kepalanya pada Kong Jie, dan tidak mungkin dia mengaku kalah. Merasakan aura yang mendominasi itu, dia menguatkan dirinya dan menyerang ke depan. Berdiri di belakang Kong Jie, Ye Yu tersenyum tipis saat dia menunggu dengan tenang. Jika bukan karena perintah Lausen, dia tidak perlu datang sama sekali. Kong Jie sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Permainannya sudah dimulai begitu cepat. Tepat ketika Ye Yu dan Kong Jie sangat percaya diri dan orang-orang Hong Siu tampak putus asa, sebuah suara samar datang dari jauh. Segera setelah itu, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Kong Jie dalam sekejap mata. Gelombang menumpuk telapak tangan. Dengan raungan pelan, pendatang baru itu tiba-tiba menyerang Kong Jie. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ledakan teredam terjadi. Kemudian, Kong Jie mengeluarkan erangan teredam saat dia terlempar ke belakang. Wang, Wang Chen, melihat siapa orang itu, Lin Lei berteriak dengan kilatan kegembiraan di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, ketika dia siap bertarung sampai mati dengan pikiran akan kematian, Wang Chen muncul. Kemunculan Wang Chen memberinya harapan. Wang Chen, kamu ingin membantu orang-orang Hong Siu. Melihat Kong Jie, mata Ye Yu berkilat dingin saat dia bertanya dengan dingin. Kemunculan Wang Chen jelas di luar dugaan Ye Yu. Melihat Wang Chen, sedikit niat membunuh muncul di antara alisnya. Adegan dia dikalahkan di depan begitu banyak orang masih tergambar jelas di benaknya, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Pertempuran itu menyebabkan reputasinya anjok, dan dia menjadi batu loncatan bagi Wang Chen. Wang Chen, kamu ingin menjadi musuhku. Di sisi lain, Kong Jie menarik nafas dalam-dalam setelah menstabilkan dirinya dan berteriak dengan marah. Sepertinya kita sudah menjadi musuh. Melihat Kong Jie dan Ye Yu, Wang Chen berkata dengan ringan. Kamu, kata-kata Wang Chen segera membuat wajah Kong Jie memerah, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Kamu boleh pergi, kamu tidak boleh menyentuh orang-orang, Hong Xiu. Terlalu malas untuk memperhatikan keduanya, Wang Chen melontarkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh. Tidak peduli apa, dia berhutang budi pada Hong Xiu, dan ini adalah bagian dari pembayarannya. Bahkan jika itu bukan Hong Xiu, dia tetap akan bergerak. Zie adalah musuhnya. Bagus, kami belum mencarimu, begitu biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Di sisi lain, Ye Yu mendengus dingin dan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Terakhir kali, kekalahannya di tangan Wang Chen hanya disebabkan oleh kecerobohannya. Namun kali ini sangat berbeda. Meskipun dia kalah dalam pertempuran itu, pertempuran sengit telah membuatnya berkembang pesat. Dia yakin bisa mengalahkan Wang Chen sekarang. Kalau begitu ayo bertarung. Sambil mendengus dingin, Wang Chen berkata begitu saja. Ketika dia berada di peringkat kesembilan dari alam pemurnian tubuh, dia bisa mengalahkan orang ini. Sekarang dia telah memasuki jajaran artis bela diri sejati, apakah dia akan takut padanya? Apalagi dalam dua hari ini, setelah berlatih mantra naga kekaisaran, Wang Chen bisa merasakan perubahan energi batin sejatinya. Saat dia memasuki jajaran seniman bela diri sejati, dia melangkah ke ranah pemurnian energi. Pada tahap ini, energi batin sejati akan mengalami perubahan kualitatif, yang tidak sebanding dengan alam pemurnian tubuh. Waktu dua hari bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Dia harus mengagumi karakteristik mantra naga kekaisaran. Dengan bantuan kekuatan absolut tubuhnya, Wang Chen masih dapat dengan mudah mempraktikkan mantra naga kekaisaran tahap pertama, dan dia benar-benar dapat menggunakan kekuatannya. Dalam dua hari ini, energi batin sejatinya mulai berubah secara bertahap, dan akibat langsungnya adalah dia sekarang bisa menggunakan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dibandingkan saat dia baru saja masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, sekarang jauh lebih mudah baginya untuk menggunakannya. Ambil ini. Dengan teriakan ringan, Ye Yu memimpin. Level mendalam peringkat rendah, mountain break digunakan. Ini benar-benar berbeda dengan tindakan Kong Jie. Di tangannya, kekuatan gerakan ini telah diperbesar berkali-kali lipat. 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan teriakan dingin, Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan 18 telapak gelombang tumpang tindih, yang juga merupakan serangan terkuatnya. Telapak tangan bertabrakan, dan dalam sekejap mata, 18 telapak tangan terlepas. Itu hanya hitungan detik. Dalam sekejap, kekuatan 18 telapak tangan terkondensasi pada satu titik. Itu menembus udara, membawa serta suara siulan yang membosankan. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan hanya suara tumpul yang terdengar. Kemudian, di bawah tatapan tidak percaya Ye Yu, dia mundur dengan eksplosif. Dia tersandung mundur puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Pochi! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Anda masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Anda! Anda benar-benar masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh artis bela diri sejati tingkat pertama. Bagaimana mungkin? Setelah telapak tangan itu, Ye Yu berdiri di kejauhan dengan wajah pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat Wang Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah pertempuran itu, dia jelas meningkat. Bagaimana dia bisa begitu tidak berdaya di depannya? Meskipun dia mendengar bahwa Wang Chen telah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, dia tidak mempercayainya. Menurutnya, Wang Chen, yang baru saja memasuki alam pemurnian tubuh peringkat ke-9, tidak memiliki peluang untuk memasuki jajaran seniman bela diri sejati. Bahkan jika dia masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, lalu kenapa? Dengan kekuatannya saat ini yang mendekati puncak artis bela diri sejati peringkat kedua, mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan artis bela diri sejati peringkat pertama. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dia salah. Dia benar-benar salah, dan dia salah besar. Dengan satu telapak tangan, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Dia kalah, dan dia kalah dengan sangat bersih. Kamu bukan tandinganku, Wang Chen berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Ye Yu yang berwajah pucat, yang bergumam pada dirinya sendiri. 130. Mustahil, bagaimana bisa seperti ini? Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Ye Yu menjadi semakin pucat dan dia meraung keras. Auman Harimau surgawi, segera setelah itu, dengan raungan ringan, energi batin sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak, meledak ke arah Wang Chen. Dalam sekejap mata, seekor harimau ganas yang terkondensasi dari energi meraung dan menerkam ke arah Wang Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengerutkan kening dan dengan dingin berteriak, ledakan lampu hijau. Energi dengan cepat mengembun di tangannya. Saat Ye Yu menggunakan raungan harimau surgawi, bom lampu hijau seukuran kepalan tangan juga mengembun di tangannya. 5. Lapis Bom Lampu Hijau Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan ledakan lampu hijau setelah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. 5. Lapisan Bom Lampu Hijau mengandung energi yang sangat agung. Kecepatan kondensasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat harimau ganas yang menerkam ke arahnya, sambil mendengus dingin, bom lampu hijau tiba-tiba ditembakkan, langsung ke arah harimau ganas itu. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang terkandung dalam 5. Lapisan Bom Lampu Hijau saat ini telah melampaui kekuatan 6. Lapisan Bom Lampu Hijau Dalam sekejap, kedua gelombang energi itu berpotongan. Situasinya sama dengan konfrontasi sebelumnya. Saat dua gelombang energi berpotongan, mereka menyatu, dan bom lampu hijau langsung menyerbu ke tubuh harimau ganas itu. Namun, di saat berikutnya, perubahan terjadi dengan sangat cepat. Lampu hijau ekstrim keluar dari tubuh harimau ganas itu, melesat langsung ke langit. Segera, harimau ganas itu mulai mengaum dan meronta. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, tiba-tiba pintu itu meledak. Dari dalam tubuh harimau ganas itu, bola lampu hijau yang telah menyusut menjadi seukuran telur terus melaju ke depan, lurus ke arah Yeyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekali lagi, dia gagal dalam konfrontasi langsung. Ekspresi kusam muncul di mata Yeyu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya tidak menyadari bom lampu hijau sedikitpun, dan matanya dipenuhi kekecewaan. Ledakan Dalam sekejap mata, bom lampu hijau meledak di tubuhnya, dan dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Asap tebal mengepul, debu memenuhi langit, dan angin kencang menderu-deru. Pada saat ini, pemandangannya sangat sunyi. Kemunculan tiba-tiba Wang Chen, yang telah mengalahkan Kong Jie dan Yeyu, yang sangat sombong beberapa waktu lalu, dengan dua gerakan yang sangat mendominasi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mata semua orang terbelalak. Serahkan Starbat dan segera pergi. Wang Chen dengan tenang berkata sambil melirik Yeyu yang babak belur dan kelelahan di tanah dan Kong Jie yang terbelalak. Apa? Apakah kamu ingin aku melakukannya? Melihat tidak ada yang bereaksi, Wang Chen mendengus dingin dan terus bertanya. Ayo pergi, ayo, ayo pergi. Ini adalah mutiara bintang. Menangkap. Merasakan perubahan pada Wang Chen, dua prajurit rilem pemurnian tubuh yang datang bersama Yeyu menelan ludah mereka dan berkata dengan cemas. Mereka takut Wang Chen akan menyerang mereka. Dua gerakan Yeyu sebelumnya terlalu mengejutkan, menyebabkan mereka menyerah sepenuhnya. Siapa Yeyu? Orang seperti apa Kong Jie itu? Dia adalah tokoh dikdaya yang terkenal di tempat suci luar. Di depan Wang Chen, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, apalagi mereka berdua. Setelah buru-buru menyerahkan Starbat, keduanya buru-buru membawa Yeyu dan Kong Jie menjauh dari ruang kosong ini. Menjaga empat manik bintang, Wang Chen melihat ke beberapa orang yang buru-buru pergi dan menunjukkan sedikit senyuman puas. Wang Chen, terima kasih kali ini. Hong Siu kami berhutang budi padamu. Sampai beberapa dari mereka berjalan jauh, Lin Lei, yang berdiri di belakang Wang Chen, membuka mulutnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen hari ini, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Mereka tahu betul orang seperti apa Kong Jie itu, dan ada juga Yeyu. Sejak Zie melancarkan serangan terhadap Hong Siu dan mengirimkan kelompok seperti itu ke lingkaran pemburu binatang, orang dapat membayangkan apa yang ingin mereka lakukan. Faktanya, jika memungkinkan, Kong Jie dan Yeyu akan membunuh semua orang yang hadir. Zie juga musuhku. Melihat kembali Lin Lei, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Kali ini, saya, Lin Lei, akan mengingat ini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, beritahu saya. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi dulu. Dengan ekspresi cemas, Lin Lei berkata kepada Wang Chen dan hendak pergi. Sebelumnya, perkataan Kong Jie membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Zilan dan Yeuxin Yan dalam pertemuan dengan Hong Siu hari itu, Lin Lei samar-samar menebak beberapa hal. Sekarang Jie benar-benar bergerak, mereka harus memberitahu Yuxin Yan dan yang lainnya tentang situasi di sini secepat mungkin. Pergi mencari Yuxin Yan dan yang lainnya. Kalau begitu, menurutku lebih baik kamu kembali dulu. Kamu tidak akan berguna meskipun kamu pergi. Melihat beberapa dari mereka hendak pergi, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa? Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Lei berhenti dan bertanya dengan ragu. Jika Jie bergerak, kamu tidak akan bisa membantu meskipun kamu pergi ke sana. Jika kamu punya waktu, pergi dan beritahu orang-orang di tempat lain. Atau kembalilah lebih awal dan jangan beri Xie kesempatan. Saya akan berbicara dengan Yuxin Yan. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata kepada beberapa dari mereka. Dia tidak suka ikut serta dalam hal semacam ini. Namun saat diakrab dengan Hong Xiu, dia dan Hong Xiu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Khususnya, Liu Xin Yan dan dua gadis lainnya telah membantunya berkali-kali. Dia harus membalas budi. Wang Chen adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan. Pada saat seperti itu, dia tidak akan hanya lagi, dia dan Xie adalah musuh. Musuh dari musuhku adalah temanku. Benar-benar, rupanya, Lin Lei terkejut dengan kata-kata Wang Chen. Bagaimana mungkin Lin Lei tidak tahu apa yang dia katakan. Bahkan jika dia pergi ke sana, dia tidak akan bisa membantu Yuxin Yan dan yang lainnya. Dia bahkan mungkin menjadi beban. Sekarang Wang Chen bersedia membantu, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Membungkuk sedikit, Lin Lei berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah hutang budinya. Pada saat yang sama, kesannya terhadap pria yang sudah dia kagumi ini meningkat ke tingkat yang baru. Setelah memberikan instruksinya, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dari Lin Lei, dia mengetahui keberadaan Yuxin Yan dan yang lainnya, jadi dia berbalik dan bergegas ke arah itu. Saudara Lei, berdiri di samping Lin Lei, beberapa anggota Hong Xiu memandang Lin Lei dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wang Chen, dia, salah satu dari prajurit pemurnian tubuh pangkat 8 bertanya dengan beberapa keraguan. Ingat, mulai sekarang, Wang Chen adalah sahabat Hong Xiu kita. Dengan kepergiannya, kita tidak perlu khawatir. Sebarkan dan beritahu saudara-saudara lain di lingkaran berburu binatang, lalu kembali ke sekte untuk bertemu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Lei berkata dengan suara yang dalam, melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen dengan hormat. Setelah meninggalkan lingkaran berburu binatang sebelumnya, Wang Chen bergegas menuju lingkaran berburu binatang tempat Yuxin Yan dan yang lainnya berada, hatinya sedikit mengepal. Tindakan Zie tampaknya sangat cepat, pihak Tian Ming juga harus bergerak. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dihadapi Yuxin Yan sebagai kekuatan utama lingkaran pemburu binatang Hong Xiu. Luo Shen, Xiao Hu, Duan Jun, orang-orang ini semua seharusnya ada di sana, bahkan Taiming dari Tian Ming dan yang lainnya harus bergerak. Memikirkan Yuxin Yan, Wang Chen merasakan sedikit kekhawatiran, kekhawatiran yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia merasakan hal ini. Tapi kali ini, dia merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, di lingkaran perburuan binatang lainnya di Lembah Ciliwain, Yuxin Yan, Zilan, dan yang lainnya juga menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan Zie dan Tian Ming, Huff, mereka benar-benar berani bergandengan tangan, kami akan mengingat ini. Ke, R mengeluh sambil lari ke kejauhan. Kuang Ren, terima kasih kali ini. Zilan, yang berada di samping, memiliki ekspresi dingin yang langka. Dia memandang Kuang Ren di sampingnya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padanya? Menurutku dia tidak banyak membantu. Huff, bahkan tanpa dia, bisakah orang-orang itu menahan kita di sini? Mendengar ucapan terima kasih Zilan kepada Kuang Ren, K.R langsung mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Sebelumnya, di Beast Hunting Circle, mereka diserang oleh kelompok Tian Ming dan Zie, dan situasinya berbahaya. Pada saat kritis, Kuang Ren muncul di sisi mereka dan membantu mereka menyelesaikan terobosan, melarikan diri dari pengepungan Zie dan Tian Ming. Aku ingin tahu bagaimana kabar Beast Hunting Circle lainnya. Yosin Yan mengungkapkan sedikit kekhawatiran saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini mungkin merepotkan. Kali ini, sejak Zie dan Tian Ming muncul, menurut karakter Luo Shen, dia tidak akan menahan diri dan tidak akan memberimu kesempatan untuk melawan. Kuang Ren berkata dengan nada serius yang jarang terjadi.